10 Merak Mobil Terpopuler di Indonesia 2018 Mobil itu salah satu kendaraan terpopuler di kalangan masaya rakyat kita. Banyak jenis mobil yang memiliki kegunaan dan fungsi tertentu seperti untuk kebutuhan keluarga dan ada juga yang diperuntukkan untuk keperluaan bisnis usaha seperti mobil-mobil pickup ataupun mobil-truk. Untuk mobil, selain itu banyak merek mobil terpopuler di Indonesia yang mencoba keberuntungannya di pasar industri tahan air agar produk-produknya ini bisa dikenali oleh banyak orang. Cara merek mobil terpopuler di Indonesia yang dibanderol dengan harga yang bervariatif sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Selain itu dengan adanya teknologi-teknologi terkini dan lengkapnya fitur-fitur pada sebuah mobil juga akan memacu harga mobil tersebut. Jadi tidak heran jika kedaraan yang berjenis mobil ini banyak yang dibanderol dengan harga mulai dari puluhan juta bahkan hingga miliaran rupiah. Berikut daftar 10 merek mobil terpopuler di Indonesia 2018 1. Honda Merek mobil terpopuler di Indonesia yang pertama adalah Honda, Honda salah satu perusahaan otomatif yang berasal dari Jepang. Perusahaan yang berdiri pada tanggal 24 September 1948 dengan pendirinya adalah Soichiro Honda. Perusahaan ini mampu meraih sukses dengan menjadi salah satu produsen sepeda motor terbesar di dunia sejak tahun 1959. Honda Motor Company juga merupakan produsen mobil, truk, sepeda motor dan skuter asal Jepang. Selain itu Honda juga memproduksi generator listrik, mesin kelautan, kendaraan segala medan dan peralatan taman. Di Indonesia produk Honda yang banyak diminati oleh masyarakat adalah produk kendaraan bermotornya, namun untuk mobil output Honda pun mampu menyita perhatian para pengguna mobil. Untuk jenis mobil Honda Jazz dan Honda Brio yang pada akhirnya menjadi primadona baik di kalangan anak-anak muda maupun orang tua. Sementara itu bisa kita ketahui jika produk dari Honda ini akan ketangguhan dari sektor mesinnya dan desain mobil yang mewah dan juga sporty. Jadi tidak salah jika produk-produk Honda ini menjadi salah satu merek yang terpopuler di Indonesia. 2. Toyota Berasal dari negara Jepang Toyota Motor Corporation atau TMC merupakan sebuah industri-industri yang telah banyak membangun mobil-mobil dengan berbagai macam model dan juga memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda. Perusahaan otomatif yang sedang di Toyota Aichi ini merupakan sebuah perusahaan penghasil mobil terbesar di dunia. Dalam catatannya Toyota bisa membuat mobil 1 unit mobil tiap 50 menit dan mampu menghasilkan sekitar 8 sampai dengan 8,5 juta unit mobil per tahunnya di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri Toyota merupakan salah satu merek mobil terpopuler di kalangan masyarakat tanah air saja Toyota Akyat dan Toyota Avanza yang mampu menjadi mobil Toyota terlaris 2015 kemarin. Selain itu mobil keluaran Toyota ini memiliki performa mesin yang tangguh dan handal, harganya pun sudah cukup terjangkau. Sementara itu yang membuat mobil dengan merek Toyota ini laris manis di pasaran, suku candang mobil Toyota ini mudah dicari dan harganya pun cukup terjangkau. Sehingga banyak orang yang menyukai mobil dengan merek Toyota ini untuk teman perjalanan Anda sekaligus mobil keluarga yang nyaman, tangguh dan irit bahan bakar. 3. Suzuki Suzuki Nama yang satu ini memang tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia dalam dunia otomatif dalam negeri. Sebuah perusahaan dengan nama Suzuki ini memang bergerak di bidang otomatif yang banyak memproduksi berbagai macam kendaraan, selain memproduksi jenis kendaraan roda 2. Pabrikan asal Jepang yang satu ini juga merupakan sebuah perusahaan penghasil mobil terbesar di dunia. Selain memproduksi mobil dan sepeda motor Suzuki juga memproduksi mesin dan ATV yang sudah dipasarkan ke seluruh negara di dunia. Produk dari Suzuki memang masih banyak diminati oleh banyak orang untuk jenis kendaraan roda 2, tetapi jangan salah mobil buatan Suzuki pun tidak kalah dengan produk motornya. Sebutkan saja Suzuki Wagon Air yang mampu meraih banyak konsumen kebab kelas langit. Di samping mobil ini memiliki harga yang cukup terjangkau, mobil Suzuki Wagon Air ini juga irit bahan bakar. Sementara itu jenis mobil seperti Suzuki R3 dan Suzuki Swift ini juga sangat laris manis di pasaran, dan mampu bersaing ketat dengan saingan seperti Honda dengan Toyota. 4. Di Hatsu Salah satu merek mobil terpopuler dan terbesar dunia berikut adalah Daihatsu. Daihatsu juga merupakan perusahaan penghasil mobil di Jepang. Daihatsu sendiri dikenal dengan mobil-mobilnya yang memiliki ukuran kecil. Di Indonesia, Daihatsu merupakan sebuah perusahaan otomatif terbesar dan memiliki banyak konsumen sekaligus menjadi salah satu produsen mobil keluarga terbaik di Indonesia. Hal ini dibuktikannya dengan penjualan mobil-mobil di keluarga seperti Daihatsu Senia dan Daihatsu Alia yang laris manis di pasaran. Selain memiliki harga yang murah dan sangat cocok untuk kantong kalangan kelasil ke bawah, mobil Daihatsu ini juga memiliki performa mesin yang cukup tangguh, bandel dan irit bahan bakar. Selain itu, suku cadang untuk mobil-mobil dengan merek Daihatsu ini sangat mudah dijumpai dan memiliki harga yang cukup terjangkau. Hal seperti ini juga menjadikan mobil-mobil dari Daihatsu menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia, selain memiliki harga yang relatif murah. Ketangguhan mesin dari Daihatsu juga tidak kalah dengan mobil-mobil kelas atas yang memiliki harga yang cukup mahal. 5. Mitsubishi Merupakan sebuah perusahaan otomatif yang berasal dari Jepang. Mitsubishi telah banyak memproduksi banyak kendaraan seperti truk dan mobil keluarga. Seperti yang kita ketahui, mobil-mobil buatan Mitsubishi sangat terkenal akan ketangguhannya. Karena mobil-mobil Mitsubishi memiliki tenaga yang cukup besar sehingga banyak orang yang menyukai mobil yang identik dengan logo 3 berlian ini. Selain itu, untuk harga mobil Mitsubishi juga terbilang cukup terjangkau dan sangat cocok untuk kalangan kelaseri ke bawah. Di Indonesia, mobil truk buatan Mitsubishi seperti Mitsubishi Fuso dan Mitsubishi T12 Gold SS mampu merebut hati masyarakat tanah air. Jadi kedua jenis mobil ini sangat laris manis di pasaran dan menjadi salah satu merek mobil terpopuler. Namun ada satu produk terbaru dari Mitsubishi yang akan dibuat mata Anda terpana ini Mitsubishi Pajero Sport terbaru yang sudah memakai teknologi canggih dari Mitsubishi. Jadi performa mobil Mitsubishi aja di lebih makasimal. Akankah untuk mobil Pajero Sport ini dibanderol dengan harga yang sangat mahal karena kualitas mobil yang cukup mewah dan fitur-fitur lengkap yang sudah terpasang pada mobil mewah buatan Mitsubishi? Ini 6. Nissan Deretan selanjutnya mengenai merek mobil terpopuler di Indonesia adalah Nissan. Produsen asal Jepang ini hadir ke Indonesia dengan produk-produknya yang berkualitas tinggi sehingga bisa menjadi sebuah merek mobil yang cukup populer di negara kita ini. Dahulu Nissan dipasarkan dengan nama produk Datsun, namun hanya sampai tahun 1983 saja, setelah itu produk ini berganti nama dengan Nissan Motor Company LTD yang biasa disingkat Nissan. Nissan sendiri merupakan pabrik penghasil mobil terbesar dunia, produk dari Nissan juga sudah dipasarkan ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Mobil dengan merek Nissan ini memang sudah akrab dengan masyarakat Indonesia. Selain memiliki performa mesin yang tangguh mobil Nissan ini juga pasti akan kenyamanannya dalam berkendara karena mobil-mobil keluaran Nissan tel lengkapi dengan suspensi-suspensi yang bersetandar. Internasional Di Indonesia Nissan Juke dan Nissan Grand Livina menjadi salah satu merek mobil terpopuler di Indonesia. 7. Kia Siapa sih yang tidak mengenal Kia? Kia merupakan produsen otomatif yang berasal dari Korea Selatan yang bergerak di bidang pembuatan kendaraan berjenis mobil. Produk-produk dari Korea Selatan ini juga memiliki kualitas yang sama dengan produk-produk buatan negeri Jepang. Kia merupakan singkatan dari Korean International Automotive atau Korea Industrial Auto Charge. Sementara itu Kia berdiri pada tahun 1944 di Seoul, Korea Selatan. Pada awal produksinya Kia hanya memproduksi truk roda tiga. Akan di tahun 1992 Kia memproduksi truk kecil dengan nama Seres. Kia sendiri merupakan merek mobil terpopuler yang saat ini sedang naik daun di semua kalangan. Di Indonesia mobil dengan merek Kia ini sangat diminati oleh banyak kalangan para-para kaulam muda. Seperti halnya Kia Picanto dan Kia Rio mampu menjadi salah satu mobil yang cukup populer dan juga laris manis di pasar otomatif dalam negeri. Selain memiliki desain mobil yang sporty serta performa mobil yang maksimal, kedua jenis mobil ini juga memiliki harga yang cukup terjangkau untuk kalonia klasis ke atas bukan hanya sampai di situ. Tidak mau kalah dengan produk-produk negeri Jepang, Kia juga dilengkapi produknya dengan teknologi-teknologi dan fitur-fitur yang modern. 8. BMW Merk mobil terpopuler selanjutnya adalah Bayerische Motor & Worker atau dalam bahasa Inggrisnya Bavarian Motor Workers atau lebih dikenal dengan BMW merupakan sebuah perusahaan penghasil mobil terbesar dunia yang berasal dari Jerman. Selain memproduksi kendaraanan jenis mobil, BMW juga menciptakan kendaraan roda dua yang tangguh dan handal, dibuat oleh Franz Josef Popp pada tahun 1916. BMW mampu menjelma menjadi sebuah perusahaan mobil terbesar dunia dan si kenal sebagai salah satu perusahaan mobil mewah dengan performa tinggi. BMW juga merupakan salah satu perusahaan pertama yang telek menggunakan teknologi ABS. Di Indonesia, mobil dengan merek BMW ini merupakan salah satu mobil mewah yang banyak digunakan oleh kalangan kelasai ke atas masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, selain BMW memerhatikan mobil yang mewah dan juga memiliki performa mesin yang tangguh, BMW juga membanderol produk-produknya ini dengan harga yang cukup mahal. Yakini mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Namun dengan harga yang sangat mahal ini BMW telah amemberikan tingkat kenyamanan kelas wahid untuk para pengendaranya sehingga pengendara akan terasa lebih betah dalam mengendarai mobil mewah ini. 9. Datsun Akhir-akhir ini Datsun menjadi merek mobil terpopuler yang sudah ramai diperbincangkan banyak orang, selain memiliki performa mesin yang tangguh. Mobil buatan Datsun ini memiliki harga yang cukup terjangkau untuk masyarakat kita. Datsun sendiri merupakan perusahaanan otomatif terbesar dunia yang telah banyak memproduksi mobil-mobil dengan performa yang tangguh. Namun pada tahun 1983 perusahaan ini berhenti memproduksi mobil dan perusahaan berganti nama ini menjadi Nissan. Dan pada tahun 2012 Nisa mengumumkan mereka bangkit kembali Datsun untuk pasar industri Indonesia, Afrika Selatan, India, dan Rusia. Sejak kemunculannya Datsun mampu mencuri perhatian para pengguna mobil dengan respon yang cukup positif. Datsun memang dibanderol dengan harga yang relatif murah jika dibandingkan dengan produk-produk Nissan yang lebih mahal namun memiliki kualitas yang lebih baik. Saat ini Datsun hanya memiliki dua tipe mobil saja yaitu Datsun Go Panca dan Datsun Go Plus Panca. Ini jenis mobil ini memang terlihat cukup sederhana. Namun untuk desain tubuh mobil lebih penuh cukup tinggal. Dalam penjualannya Datsun mengincar kalangan anak-anak muda dan keluarga muda yang baru pertama kali memiliki mobil. 10. Isuzu Pada deretan terakhir merek mobil terpopuler di Indonesia is Isuzu, yang merupakan sebuah pabrikan mobil terbesar dunia yang terkenal akan ketangguhannya dalam sektor mesinnya. Isuzu sendiri merupakan perusahaan otomatif yang berasal dari negara Jepang dengan hasil produksinya adalah kendaraan bermesin diesel. Isuzu memang rajanya mesin diesel. Dan untuk jenis-jenis kendaraan yang diproduksinya terjemur berjenis kendaraan komersial dan truk berat, perusahaan yang berdiri pada tahun 1937 ini diadakan di Tokyo. Dan pada tahun 2005 kemarin Isuzu menjadi produsen truk menengah dan besar yang terbesar di dunia. Seperti yang kita kenal, kendaraan bermesin diesel memang memiliki tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan kendaraan bermesin bensin. Untuk produk Isuzu yang terlaris di Indonesia is Isuzu Panther dan kendaraan dengan jenis truk. Untuk harga kendaraan dengan merek Isuzu ini terbilang cukup terjangkau dibandingkan dengan harga mobil merek-merek lainnya. Hal ini pula yang membuat kendaraan-kendaraan dengan merek Isuzu ini laris manis di pasar otomatif dalam negeri dengan menghadirkan beberapa keunggulan serta kemewahan yang ada pada produk Isuzu. Dari kesepuluh merek mobil yang top atas yang akan menjadi pilihan kalian, namun dari kesepuluh merek mobil terpopuler di Indonesia merek mobil BMW lah yang memiliki harga mobil termahal. Karena untuk satu unit mobil BMW kalian harus relam rogoh kocek yang cukup dalam dari mulai ratusan juta sampai miliaran rupiah. Hal ini menempatkan BMW menjadi salah satu merek mobil terpopuler dan termewah di kalangan masyarakat Indonesia kelasis ke atas. Namun ada juga mobil yang cukup sederhana dan harganya pun cukup bersahabat dengan kantong kita dengan mobil Datsun Go Panca dan Datsun Go Plus Panca. Sekian informasi tentang 10 merek mobil terpopuler di Indonesia 2018. Semoga bermanfaat.